Ketika nyeri negara merayak, ibarat manusia, jawa yang merayak, maka mani-mani tinggal mani-mani semakin sempat. Silahkan Pak Gatot Domantiau, tadi jirin pertama dengan Rizal Ramli, nah ini jirin keduanya. Saya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat siang terang. Rekan-rekan semuanya yang saya sebutkan ke-1 yang saya banggakan, saya kasih. Waktu saya singkat, tetapi saya, Bang Rizal tadi kan bilang 3 ya Bang ya? 3. Saya tambahin 1 saja. Satu tapi dasar. Bahwa apa yang dikatakan Bang Narko, benar. Bahwa pemerintah itu menganggap bahwa rakyat kita semuanya itu buta dan suli. Dan goblok. Dan goblok. Kita sudah terlihat-lihat, ternyata baru saja luang invest. Penjabaran dikepres tentang pelanggaran HAM, berat. yang isinya antara lain mengembalikan, memulihkan kondisi korban. Terus, tugas PU adalah membawa ngonumen kemurian. Berdasarkan jurus progenisi, penanganan tanggara HAM berat non-judisial di 52 negara yang ada 3 poin. Yang pertama adalah pengakuan korban. Yang kedua adalah pengakuan pelaku. Yang ketiga adalah pemberian kompensasi. Pengakuan pelaku sudah diwakil oleh Presiden. Walaupun tanpa persujuan DPR sudah mengakui telah terjadi pelanggaran berat. Dan pelanggaran berat menurut HAM yang ini adalah state actor. Dimana pada tahun 6566, yang saya soluti 6566, ini adalah tugas dari ABRI, di dalamnya ada polisi juga TNI, memberantas pemberontakan G30 SPKI. Saya ulangi, tugas ABRI adalah melakukan pemberantasan G30 SPKI. Jadi yang dilakukan adalah tugas. Saya buktikan baik itu tugas. Presiden diberitakan kepada Pak Harto dan pada tanggal 17 Agustus 1666, di programnya sudah menggerakkan ke-21. Di situ Pak Harto mengatakan terima kasih bahwa telah menyelamat telah menyelamatkan negara, telah menyelamatkan Presiden, telah menyelamatkan Borga Presiden, telah menyelamatkan ajaran-ajaran Bundarno kepada Jenderal Suhanco. yang saya maksud ini adalah bahwa jelas yang dikatakan pelanggaran berat 6566 itu adalah Angkatan Berjata Republik Indonesia yang sekarang TNI dan Polri. Yang kedua, dalam pelanggaran hambra pasti dicari pelanggunya karena state actor, yaitu Bung Karno. Yang saya lihat, seorang Presiden yang jadi Presiden diangkut oleh Partai PNI Perjuangan, ada yang salah apa Bung Karno dihapus? Bandar Soekarno Harta itu dihapus itu. Karena ada klausul di pres, Menteri PU itu adalah membuat memoria. Senayan, keluar Bung Karno dihapus. Karena Bung Karno adalah pelanggaran yang berat. Yang mimpin Bung Karno tapi yang lebih parah lagi, yang lebih parah lagi, pada saat ditanya-tanya-tanya langsungnya siapa? Pasti kalau 65 itu kalau bukan Islam, ya TNI. Ya pasti. Pasti. Karena 65 66. Maka konsekuensinya ini yang saya bingung kepada TNI. Jelas musuh PKI itu adalah ABRI dan Islam. ABRI Angkat Anggara yang sekarang ini sedang melampetan seolah-olah akan dipotong namanya. Karena begitu sudah dikatakan tadi dikumpulkan karena pemerintah dengan Bupati Walaikota Presiden melaporkan secara terbuka dengan Badaik Sosial. Maka korban yang 1,2,3,4,5,6,5 adalah melakukan ABRI. Sedangkan pelaksanaan ini sudah dilintangkan sedang panjang. Terus saya reformasi tidak ada lagi pelajaran tentang pemerintahan G30 PKI. Jadi kalau sekarang saudara-saudara kita yang berumur 36 tahun pasti tidak pernah diuruti pendidikan G30 PKI. Maka TNI akan dikutuk oleh anak negeri sendiri dan akan dikutuk oleh dunia internasional. Dan inilah jebolnya yang utama yang menjaga kedolotan negara. Apat yang utama adalah kemanunggalan TNI dan rakyat. Ketika TNI tinggalkan rakyat ibarat manusia jawanya terayat maka mati TNI. Tinggal mati saja semakin ini semakin terlalu. saya bingung ini dilakukan oleh seorang prosedur yang lakukan ini. Maka benar apa yang dikatakan oleh tokoh di sebelah. Kalau negara dipimpin oleh penjahat maka tidak mungkin memikirkan negara dan rakyatnya. Tapi hanya memikirkan untuk kekayaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Wabarakatuh. Wassalamualaikum Wabarakatuh. Marsyuki Adin. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Wabarakatuh. Kita selalu terjumpa pada ritual lima tahunan tapi pada akhirnya situasi tidak pernah berubah. Kenapa kita kita tidak pernah bicara dengan kelas yang sustantif hanya kekuasaan saja. dimana yang yang dilihat sekarang ini populari pas elektabilitas seolah ini yang mampu menyelesaikan masalah negara ini. Dan kita tidak pernah membicarakan apa masalah Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat seperti seorang dokter menjel nosa penyakit. saja dia sakit jantung. Kan harus carikan hal ini dokter jantung. Besar dia sakit baru-baru. Carikan dokternya yang baru-baru-baru. Tapi kita tidak pernah bicara itu. Setiap lima tahun kita bicara popularitas, elektabilitas. Kita tidak ngerti masalahnya di kita. Itu yang terjadi. Dan akhirnya kita akan mendapatkan pemimpin yang sedikit sedikit saja. Persoal dia sangat banyak. Pertama oligarki partai politik. Siapa yang mampu menyelesaikan persoalan oligarki partai politik? Kalau seorang pemimpin misalnya tidak memiliki partai yang sah. Siapa yang mampu menghadapi oligarki ekonomi permandian yang muasai ekonomi negeri ini? Padahal untuk maju dalam konversasi politik lima tahunan yang merupakan krisjayaan bagi suatu negara demokrasi perlu dana yang luar biasa besar. Dari mana dana itu? Orang menyumbang. Oh banyak yang bantu berapa besar? Saya pengalaman dalam urusif partai politik sehebat apapun dia sebesar usaha apapun dia paling banyak bagus apapun dia selebihnya pasti akan ada deal pasti akan deal deal politik pasti ada deal setelah berkuasa tidak akan pernah lepas pasti akan terus tersambah oleh karenanya saya mengajak kita semua di ruang ini mari kita berpikir lebih substantif memikirkan negeri kita ini hura-hura mencari pemimpin dengan cara melihat melihat elektabilitas melihat populitas tapi tidak pernah kita bersama-sama memikirkan apa yang dihadapi oleh negeri kita ini kita mulai dari sekarang banyak orang pintar makanya seperti Pak Rizal Landi orang yang punya kompetensi punya kapasitas tidak punya kesempatan untuk memimpin negeri karena bicaranya kompularitas bicaranya elektabilitas akhirnya isi tas itu yang terjadi di negeri kita saya kira pesan saya hanya itu saja karena acaranya begitu banyak orang-orang hebat saya ingin menyampaikan mari kita bicara yang lebih prinsip untuk disainkan persoalan bangsa kita ini kesian rakyat kita ganti pemimpin hanya ganti kulitnya saja ganti pemimpin hanya ganti wacana saja tapi tidak pernah disainkan persoalan yang ada di masyarakat kita baik makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati